Sehari kemudian, di Istana Bangsawan, seorang wanita polos bagai peri bersandar di dada seorang pria dan bergumam, yang mulia, Anda masih sama mengesankannya seperti sebelumnya. Saya sangat menyukai Anda. Tentu saja, aku selalu menjadi lelaki yang tiada taraf dan tak ada seorang pun yang dapat dibandingkan denganku. Raja Dakian berkata dengan bangga, bangunlah dulu, aku masih harus pergi ke pengadilan pagi. Meskipun aku sudah membuat pengecualian, aku tidak bisa menunda hal-hal penting. Yang mulia, hamba tidak sanggup berpisah dengan Anda. Wanita bangsawan itu memeluk Raja Kian Agung dengan erat dan tidak sanggup melepaskannya. Baiklah, aku akan terus membiarkanmu bersenang-senang malam ini. Oke, Raja Kian Agung membujuk. Yang mulia, saya akan. Wanita bangsawan itu berkata sambil menundukkan kepalanya untuk melayaninya. Hal itu membuat Raja Dinasti Kian Agung kembali gembira. Dia memejamkan mata dan berseru, selirku tersayang, Anda benar-benar keras kepala. Oleh karena itu, atas desakan wanita bangsawan itu, Raja Kian Agung sekali lagi menyanyiakan prestasi politiknya dan memanjakan diri dengan wanita. Setelah bermain-main sebentar, wanita bangsawan itu bertanya lagi, Yang mulia, Anda telah bekerja sangat keras akhir-akhir ini. Saya merasa kasihan pada Anda. Jangan sampai Anda kelelahan di masa mendatang, oke? Sayang, kamu yang paling mengenalku. Aku benar-benar lelah. Setelah menghela nafas, Raja Kian Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Sekarang setelah ada begitu banyak pahlawan di daratan, daratan ini bukan lagi daratan tempatku dulu. Peluang untuk menyatukan dinasti Kian Agung dan mengembalikan kejayaannya sangat tipis. Baiklah, Yang mulia, jika memang begitu, mengapa Anda tidak menyerahkan tanggung jawab itu kepada generasi muda? Gui Hao segera mengusulkan. Sekarang menantu kita Chen Jiu telah mencapai prestasi yang hebat dan kudengar dia telah mengumpulkan sejumlah besar pasukan baru-baru ini dan bersiap untuk mendirikan kekaisaran tertinggi. Mengapa kita tidak memanfaatkan situasi ini dan menyerahkan negara kita kepadanya sehingga dia bisa mendapatkan kembali kejayaannya? Beraninya kau, statusku adalah yang tertinggi. Bagaimana aku bisa memberikannya kepada orang lain? Wajah Raja Kian Agung langsung berubah muram dan kejam. Hei, kenapa kau begitu galak? Aku bukan sembarang orang, kenapa kau begitu galak padaku? Jika kau memang mampu, datanglah dan galak padaku saat kau di sana. Wanita bangsawan itu menegur dan memutar pinggangnya yang ramping, langsung membangkitkan amarah Raja Kian Agung yang tak terhingga. Dasar jalan, kami tidak percaya kalau kami tidak bisa menaklukkanmu. Raja dinasti Kian Agung menjadi marah dan menabraknya. Dia tidak tahan lagi, tetapi wanita bangsawan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedih. Ah, aku sudah tua, aku benar-benar tua. Aku bahkan tidak bisa meniduri seorang wanita. Raja Kian Agung meratap ketika melihat wanita bangsawan itu tidak puas. Yang mulia, jangan bersedih. Aku akan menemanimu seumur hidupmu, terlepas dari kekayaan atau kemiskinan. Wanita bangsawan itu menghiburnya dengan ramah, hanya saja situasi benua saat ini tidak cocok bagi kita untuk memerintah lagi. Lagipula, Chen Jiu bukan sembarang orang. Apakah dia akan memperlakukan kita dengan tidak adil? Jangan bahas ini lagi, kita bicarakan nanti saja. Raja dinasti Kian Agung masih tidak mau. Sebagai seorang kaisar, bagaimana mungkin dia bersedia turun tahta? Yang mulia, saat Anda pensiun, Anda tidak perlu lagi mengurusi masalah istana. Saat itu tiba, kita bisa menghabiskan setiap hari bersama dan menghabiskan setiap hari bersama. Bukankah itu hal terbaik? Wanita bangsawan itu mencoba membujuknya lagi. Saya khawatir sulit bagi orang muda untuk mengemban tanggung jawab besar. Selirku tersayang, jangan terlalu memikirkan Chen Jiu. Raja dinasti Kian Agung menolak dengan cemberut. Huff, kalau begitu, silakan saja jadi kaisar. Jangan pedulikan aku. Wanita bangsawan itu marah dan konsekuensinya berat. Setelah mengenakan pakaiannya sendiri, dia duduk di samping. Selirku tersayang, tenanglah dulu. Aku akan keluar untuk melakukan beberapa urusan dan kembali pada malam hari. Raja dinasti Kian Agung hendak pergi, tetapi wanita bangsawan itu mengeluarkan kristal lain dan meletakkannya di layar. Dia tidak bisa bergerak lagi. Ia terbakar nafsu, namun kali ini, wanita bangsawan itu menolak untuk membiarkan Raja dinasti Kian besar menyentuhnya apapun yang terjadi. Selirku tersayang, bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana kau bisa mengabaikan hubungan kita demi Chen Jiu? Raja dinasti Kian Agung gelisah seperti kucing di atap seng yang panas. Jika hubungan suami-istri tidak sepenting kerajaanmu, maka silakan saja rebut kerajaanmu. Kata wanita bangsawan itu dengan kejam. Ah, selirku tersayang, kau salah paham. Aku lebih menyukaimu daripada kekaisaran. Raja dinasti Kian Agung hanya melirik wanita itu saat ini. Benar-benar, lalu mengapa kau tidak mendengarkanku? Wanita bangsawan itu sangat gembira. Menurunkan tahta bukanlah hal yang sepele. Bagaimana aku bisa setuju dengan mudah? Bagaimana jika Chen Jiu adalah orang yang tidak berguna dan bodoh? Bukankah kekaisaran kita akan berada dalam masalah? Raja dinasti Kian Agung berkata dengan cemas. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa dia? Siapa yang tidak tahu tentang reputasinya saat ini di benua Kiankun? Wanita bangsawan itu langsung menegur dan berkata dengan tegas, pokoknya, aku mendukung Chen Jiu menjadi kaisar. Kalau kamu tidak setuju, jangan sentuh aku. Ini, selirku tersayang? Jangan katakan kau dan Chen Jiu, pandangan Raja dinasti Kian Agung tiba-tiba menjadi sempit. Apa, kakek Tua Kian, bagaimana kau bisa berpikir seperti ini? Kau pikir aku ini wanita macam apa? Wanita bangsawan itu sangat marah dan mulai mengeluh tanpa henti. Selirku tersayang, harap tenang. Caramu melakukan sesuatu membuatku curiga ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Chen Jiu adalah orang yang tidak peduli dengan senioritas sejak awal, namun kau malah membelanya dan mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Berapa banyak orang di dunia ini yang akan percaya itu? Raja dinasti Kian Agung berkata dengan nada sedih, selirku tersayang, jangan katakan kau benar-benar terpikat oleh aura muda dan mendominasi Chen Jiu dan mengabaikan hubungan kita yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Aku, wanita bangsawan itu sangat marah hingga hampir mati lemas. Namun, karena dia bisa melahirkan seorang putri seperti Kian Siang Yi, dia juga orang yang pintar. Dia langsung memikirkan sesuatu dan berkata dengan galak, memangnya kenapa kalau Chen Jiu menyukaiku? Apa, kalian benar-benar, kali ini, giliran Raja dinasti Kian Agung yang terengah-engah. Dia benar-benar marah. Baiklah, kakek Kian, aku pasti tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakanmu. Wanita bangsawan itu bergegas maju untuk menghiburnya. Benarkah? Raja dinasti Kian Agung bertanya dengan tegas. Saya berani bersumpah. Setelah wanita bangsawan itu bersumpah, Raja dinasti Kian Agung akhirnya menghela napas lega. Namun, dia berkata dengan keras, Chen Jiu ini terlalu keterlaluan. Dia tidak puas dengan putri kita dan bahkan berani memiliki rencana terhadapmu. Dia benar-benar tidak bisa dimaafkan. Yang mulia, Chen Jiu adalah prajurit darah naga. Ia mampu menekan benua Suan Huang dan memiliki prestasi yang tak tertandingi. Dengan dukungan keluarga darah naga, kebangkitannya tidak dapat dilakan. Wanita bangsawan itu langsung berkata, Sekarang setelah kita mengusirnya dari kekaisaran, kita membantunya di saat-saat sulit. Dia akan berterima kasih kepada kita selama sisa hidupnya. Namun, jika kita menunggu sampai dia bangkit, kita hanya akan menjadi pelengkap yang sempurna. Tahukah kau seberapa buruk efeknya? Tetapi apakah kita akan menyerahkan dinasti Kian besar kepadanya begitu saja tanpa imbalan? Raja dinasti Kian besar masih enggan melepaskannya. Kita semua keluarga, mengapa anda harus begitu perhitungan? Yang mulia, biarkan dia membangun kerajaan agung dan bersaing dengan sepuluh negara lainnya. Bukankah lebih baik bagi anda untuk duduk di atas tahta? Wanita bangsawan itu segera berkata. 542 Huh, ini masalah serius, biar aku pikirkan dulu. Selirku sayang, ayo kita berolah raga dulu, aku benar-benar kehabisan nafas. Raja Kian Agung tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wanita bangsawan itu lagi. Tidak, yang mulia, jika anda tidak berjanji hari ini, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku lagi. Wanita bangsawan itu menolaknya dengan serius lagi. Apa, selirku tersayang, beraninya kau mengatakan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi di antara kalian berdua. Jika tidak ada yang terjadi, mengapa kamu begitu protektif terhadap Chen Jiu? Raja Kian Agung langsung merasa cemburu dan kesal. Yang mulia, saya hanya menasihati anda untuk bangun. Daripada dipandang rendah oleh Chen Jiu, mengapa anda tidak dengan murah hati menyerahkan posisi anda kepadanya sekarang? Wanita bangsawan itu berkata dengan suara yang memikat. Di matamu, siapa yang lebih penting, aku atau Chen Jiu? Raja Kian Agung berada di jalan buntu. Kau, kau benar-benar tidak masuk akal. Jika memang ada sesuatu yang terjadi di antara kita, bukankah aku sudah membunuhmu sejak lama? Wanita bangsawan itu berkata dengan marah. Dengan tingkat kultifasi Chen Jiu saat ini, apa yang tidak bisa dia lakukan? Apakah dia peduli dengan dinasti Kian besar saja? Benarkah? Tidak ada apa-apa di antara kalian berdua. Raja Kian Agung bertanya lagi dengan serius. Aku sudah bersumpah, apalagi yang kau inginkan dariku. Wanita bangsawan itu memutar matanya. Baiklah, kalau begitu aku percaya padamu. Raja Kian Agung mengerutkan kening lagi dan akhirnya mengambil keputusan. Lupakan saja, aku berjanji padamu, selirku tersayang, aku akan menyerahkan jabatanku padanya. Selama kau bersedia bersamaku, aku akan menjanjikan apapun padamu. Yang Mulia, apakah anda serius? Wanita bangsawan itu sangat gembira. Tentu saja aku serius, jangan membuatku menahannya. Aku sangat tidak nyaman, datanglah dan layani aku. Raja Kian Agung mendesak dengan penuh semangat. Baiklah, Yang Mulia, saya datang. Wanita bangsawan itu berkata dan berlutut di hadapan Raja Kian Agung. Hubungan mereka berdua pun kembali harmonis. Raja Kian Agung memiliki sifat yang penuh nafsu. Di hadapan seorang wanita dan kebutuhannya yang ekstrim, dia sama sekali tidak peduli dengan negara. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah bersenang-senang. Sehari kemudian, ketika Raja Kian Agung dan wanita bangsawan itu keluar dari istana bersama-sama, Raja Kian Agung secara khusus memberi instruksi, jangan beritahu para junior tentang apa yang terjadi di antara kita. Saya tahu. Semua ini karena kebijaksanaan yang mulia sehingga dia membuat keputusan ini. Wanita bangsawan itu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Seo Chai memasuki istana harta karun. Kian Siang Yi dibantu oleh Chen Jiu saat ia berjuang untuk bergerak selangkah demi selangkah. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi mabuk. Eh iya, apa yang terjadi? Siang Yi, apakah kamu terluka? Begitu dia masuk, Raja Dinasti Kian Agung segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ini, dia menatap Chen Jiu dan Kian Siang Yi dengan penuh kebencian. Wanita kelas atas itu segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera melangkah keluar untuk menenangkan keadaan. Tidak apa-apa, Siang Yi hanya bermain-main. Dia sedang belajar untuk masa kurungannya. Ah, ya, ya, aku sedang belajar cara menjalani masa kurungan. Kian Siang Yi buru-buru menganggukkan kepalanya saat melihat ibunya berusaha menolongnya keluar dari kesulitan. Dia tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Dulu bersama dengannya seperti melahirkan seorang anak. Oh, baguslah kalau kamu baik-baik saja, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Raja Dinasti Kian Agung menganggup dan berkata tanpa ragu, Chen Jiu, aku datang ke sini kali ini karena aku punya tugas penting untukmu. Berdirilah dengan benar. Yang mulia, saya berdiri dengan benar. Chen Jiu menantikannya. Tentu saja, dia tahu apa yang akan dikatakan Raja. Chen Jiu, aku akan menyerahkan tahta kepadamu. Setelah Raja Dinasti Kian Agung selesai berbicara, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga, mengapa kalian tidak terkejut sama sekali? Apakah kalian bersekongkol lagi? Ah, aku sangat terkejut. Aku sangat terkejut. Kemudian, mereka bertiga memasang ekspresi yang berlebihan, membuat Raja Dinasti Kian Agung merasa aneh. Yang mulia, Anda adalah kaisar yang bijak di generasi ini. Mengapa Anda tiba-tiba menyerahkan tahta Anda? Bukankah kau sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik? Kemudian, wanita bangsawan itu buru-buru berpura-pura bingung dan bertanya. Meskipun aku bijak, aku sudah tua. Sekarang setelah ada perubahan di benua ini, aku benar-benar lelah secara mental dan fisik. Kemudian, Raja Dinasti Kian Agung dan wanita bangsawan itu berpura-pura bijak dan menjelaskan alasan menyerahkan tahtanya. Ayah, aku benar-benar tidak tahu bahwa ayah begitu bijaksana dan berbudiluhur. Akhirnya, Kian Siang Yi bergumam. Siang Yi, apa yang sedang kamu bicarakan? Kian Siang Yi menjelurkan lidahnya setelah wanita bangsawan itu menegurnya. Terima kasih, Yang Mulia, atas hadiahmu. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku pasti akan membuat kekaisaran Kian Agung bersinar lagi. Chen Ji-u berpura-pura membungku kepada Raja Dinasti Kian Agung, yang membuatnya sangat senang hingga dia tidak bisa berhenti membual. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Chen Ji-u diam-diam melirik wanita bangsawan itu dan diam-diam mengacungkan jempol padanya. Adapun Raja Dinasti Kian besar, dia hanyalah orang yang hina di dalam hatinya. Yang satu bersedia memukul sementara yang lain bersedia dipukul. Karena kedua belah pihak tidak keberatan, masalah lainnya mudah ditangani. Chen Ji-u didorong ke olah utama selama pertemuan pagi hari berikutnya untuk mengambil alih tahta. Nama Chen Ji-u telah menyebar ke seluruh benua Kian Kun. Ketika Yang Mulia Ki dilepaskan, itu segera mengintimidasi semua pejabat sipil dan militer. Tidak ada yang berani menentangnya. Wah, dia sangat tampan. Ibu, priaku tidak buruk, kan? Kian Siang Yi dan wanita bangsawan itu diam-diam memperhatikan dari belakang olah. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Dia baik-baik saja. Siang Yi, bagaimana perasaanmu? Tanya wanita bangsawan itu. Bagaimana perasaanku? Kian Siang Yi tidak mengerti. Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu diam-diam menikmati kekayaan yang melimpah. Tegur wanita bangsawan itu. Ah, kamu sedang membicarakan ini. Aku. Kian Siang Yi menatap wanita bangsawan itu dengan tercengang dan berkata dengan genit. Ibu, mengapa kamu menanyakan ini padaku? Tidakkah Anda ingin mencobanya? Omong kosong. Buat apa aku mencoba? Kemana aku bisa pergi untuk mencoba? Wanita bangsawan itu menegur dengan marah. Kau benar-benar tidak ingin mencoba? Kian Siang Yi bertanya. Aku tidak mau. Aku hanya khawatir padamu. Jawab wanita bangsawan itu. Oh, kalau begitu aku akan memberitahumu. Kau tidak boleh terlalu banyak berpikir. Kian Siang Yi melanjutkan. Ya, awalnya aku tidak tahan. Namun, kemudian, aku merasa seolah-olah aku telah menjadi perisejati. Di langit, di alam semesta yang tak terbatas. Bisakah kau mengerti perasaan itu? Sungguh luar biasa tak terlukiskan. Eh, ibu, kenapa muka ibu jadi merah? Tidak, aku tidak memikirkannya. Wanita bangsawan itu segera membalas. Aku tidak ingin menjadi sepertimu. Tidak bisa berjalan seharian. Bahkan jika kamu memikirkannya, itu tidak ada gunanya. Dengan ayahku, sulit bagimu untuk tidak tahu cara berjalan. Kian Siang Yi tidak bisa menahan rasa bangganya. Laki-lakiku masih yang terbaik. Luar biasa. Kamu, menatap tajam ke arah Kian Siang Yi, wajah wanita bangsawan itu dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan yang tersembunyi. Untungnya, Chen Jiu saat ini sedang dipuja oleh semua pejabat. Kalau tidak, jika dia mendengar percakapan antara ibu dan anak ini, dia akan menjadi gila karena malu. 543. Chen Jiu menghela napas lega. Dia tidak perlu bertengkar dengan ayah mertuanya di masa mendatang, jadi dia merasa jauh lebih tenang. Pada tanggal 6 Juni tahun 2014, kalender Kian Kun, langit cerah, dan matahari bersinar terik. Pada hari ini, klan Darah Naga sedang dalam kerusuhan total. Bunuh, perang kembali terjadi, dan benua itu terguncang. Klan Dragon Blue telah menciptakan pertempuran yang menarik perhatian dunia, dan semua kekuatan utama kagum pada mereka. Pertama, keluarga Wang dari Rawa Mei Huang bergabung dengan Cuang Wang dan keluarga Li untuk menyerang kekaisaran Meike. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka tidak dapat dihentikan. Dan kemanapun mereka pergi, semua kota ditaklukkan oleh mereka. Kuat dan mengejutkan, di hadapan senjata suci kelas atas dan ketajaman para tetua suci, puluhan juta prajurit bagaikan semut tidak layak disebut. Dengan sapuan senjata suci, gunung-gunung dan sungai-sungai menjadi tenang, dan tidak ada seorang pun yang berani menentang. Kebangkitan klan Darah Naga tidak terkalahkan. Cepatlah menyerah, dan kami akan mengampuni nyawa kalian yang tidak berharga. Seluruh kekaisaran Meike ditegur oleh suara ini, dan semua orang menjadi panik. Gila, apakah klan Dragonblood gila? Meskipun kekaisaran Meike adalah kekaisaran besar di permukaan, namun secara diam-diam berada di bawah perintah Akademi Kiankun. Bukankah klan Darah Naga menantang martabat Akademi Kiankun dengan melakukan ini? Banyak sekali orang yang terkejut, dan mereka semua menantikan serangan dahsyat dari Kiankun Colege untuk menekan kesombongan klan Darah Naga. Seorang anak berani mendirikan negara. Sungguh lelucon. Benar saja, kelima tetua Akademi Kiankun tidak bisa tinggal diam. Mereka keluar untuk meredakan kekacauan dan melindungi kekaisaran Meike dari penindasan. Bunuh, Wang Yutu dan para tetua lainnya memegang senjata suci di tangan mereka dan bertarung dengan ganas. Namun, kelima tetua suci semesta semuanya adalah ahli alam kedua. Bahkan jika mereka memegang senjata suci, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Orang suci perubahan ekstrim, dengan perubahan ekstrim Yin Yang, bunuh semua lawan dalam sekejap. Pertarungan antara orang suci menarik perhatian banyak orang, dan mereka semua menantikannya. Boom! Tepat saat Wang Yutu dan yang lainnya menunjukkan tanda-tanda kelemahan, sesosok seperti Kaisar Surgawi turun dari langit, mengejutkan semua orang suci yang hadir. Chen Jiu, kamu datang di waktu yang tepat. Sebagai murid Akademi Kiankun, kamu punya niat untuk memberontak. Beraninya kamu merusak fondasi Akademi. Apa kamu tidak takut Akademi akan menghukummu? Begitu mereka muncul, kelima tetua itu menegur Chen Jiu. Benar-benar lelucon. Kiankun Chol Lege adalah perguruan tinggi nomor satu di benua ini. Aku belum pernah mendengar ada yang mendirikan negara. Apakah kalian orang tua menerima keuntungan dari Kekaisaran Meike? Apakah itu sebabnya kalian berjuang untuk mereka? Chen Jiu membalas. Jangan bicara omong kosong, Chen Jiu. Bahkan ketika Kaisar mendirikan Kekaisarannya, dia tidak berani menyentuh Kekaisaran Meike, tetapi kamu begitu sombong sehingga ingin mendudukinya. Kurasa kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada Akademi Kosmos kita. Kelima lelaki tua itu geram, wajah mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Benar sekali, kalian benar. Akademi Kiankun tidak ada apa-apanya bagiku. Chen Jiu sangat sombong. Menurut Kaisar, dia itu siapa? Malu rasanya membandingkan dia denganku. Kau, kau tidak bisa diperbaiki. Mati saja. Kelima tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih pedang itu. Yin dan Yang sedang kacau, langit dan bumi terbalik. Naga sejati yang tak terkalahkan, hancurkan Yin dan Yang. Chen Jiu sederhana saja. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak takut pada Sein Alam Kedua. Sebuah tinju besi muncul entah dari mana, seperti raungan naga sejati. Bang, 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 di tengah gemuruh, delapan desolate hancur dan bima sakti tertekan. Lima tetua sage yang sangat sombong memuntahkan darah dan dikalahkan di tempat. Itu adalah pemandangan yang tragis. Kau, ini tidak mungkin. Kami adalah lima tetua dari Akademi Kiankun. Bagaimana mungkin kami bisa kalah darimu? Kelima tetua itu sangat marah. Status mereka sangat tinggi. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka akan kalah dari orang lain di perguruan tinggi di masa mendatang. Tali pemutar langit, tangga langit, panggung hukuman langit, pedang pemotong langit, dekrit surga, dalam keadaan panik, kelima tetua mengeluarkan senjata suci. Ya ampun, ini adalah lima hukuman surgawi yang terkenal dari perguruan tinggi Kiankun. Begitu senjata suci digunakan, itu seperti hukuman surgawi yang turun ke dunia. Tidak ada yang bisa menolaknya. Seseorang yang tahu bahkan lebih terkejut. Lima tetua asing dari Akademi Kiankun terkenal karena kekejaman dan keberaniannya. Sejak zaman dahulu, ia telah berurusan dengan banyak pengkhianat Akademi Kiankun, membuat orang-orang gemetar ketakutan saat mendengar namanya. Chen Jiu, kamu telah melakukan kejahatan yang keji. Bahkan langit dan bumi tidak akan mentolerirmu. Diiringi teriakan, kelima senjata suci itu terjalin dengan cemerlang di langit. Seperti dunia bawah yang menghakimi dunia dan memusnahkan kejahatan. Tuan muda, berhati-hatilah. Setelah lima senjata hukuman surgawi digabungkan, mereka dapat membentuk domen surgawi yang dapat membantai orang suci tingkat ketiga. Wang Yutudan yang lainnya berteriak dengan khawatir. Haha, dosaku, kemuliaanku, keduanya adalah kemuliaanku sendiri. Baik surga maupun para dewa tidak dapat memaksakannya padaku. Chen Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia bersemangat tinggi, dan auranya menembus para dewa. Dia menebas dengan telapak tangannya, membelah langit dan membelah bumi, dan membentuk kembali alam semesta. Gemuruh, dunia bawah yang kuat juga hancur berkeping-keping di langit, tidak mampu menghentikan Chen Jiu. Dia dengan mudah melarikan diri dengan nyawanya dan mendapatkan kembali kebebasannya. Sialan, ketetapan surga, kau pantas mati. Kelima lelaki tua itu marah besar, dan langsung menyerang Chen Jiu dengan senjata suci mereka. Kitab suci surgawi adalah medali perintah yang dapat menghancurkan keinginan seseorang, cukup untuk menyebabkan jiwa mereka runtuh. Di bawah cahayanya, miliaran orang akan merasa bahwa mereka telah melakukan dosa besar dan harus segera dieksekusi. Orang tua keras kepala, kau lah yang bersalah. Keluar dari sini, Chen Jiu berteriak, membangunkan semua orang. Dia meninju dengan tangan besi dan memukul balik dekrit surga. Dekrit itu mengenai tubuh lelaki tua itu dan menghilang di langit. Tidak bagus, kau terlalu kuat. Ayo serang bersama. Keempat tetua itu terkejut. Mereka buru-buru mengeluarkan pilar surgawi mereka dan mengaktifkan senjata suci mereka. Pedang surgawi, bunuh orang berdosa dan tegakkan keadilan atas nama surga. Tali surga, bunuh roh jahat itu dan hancurkan tubuh dan pikirannya. Tangga surga, mengirimmu ke surga. Platform hukuman surga, usir mayat hidup itu. Boom, keempat senjata suci sekali lagi membawa serta kekuatan penghancur, pemusnahan, dan penghakiman saat mereka menekan Chen Jiu dari langit, memuncinya dari segala arah, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Seolah-olah mereka ingin membunuhnya dengan satu pukulan. Sialan, karena kau begitu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak menahan diri. Chen Jiu sangat marah. Bagaimanapun juga, dia tetaplah murid Akademi Guru Utama Kosmos. Awalnya, dia bermaksud untuk memberikan sedikit kelonggaran untuk dirinya sendiri, tetapi sekarang para tetua berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya, jelas bahwa mereka sama sekali tidak berniat untuk menahan diri. Chen Jiu tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang jahat. Dentang, cahaya merah darah menyala dan menembus langit, langsung mengintimidasi banyak senjata suci dan menyebabkannya gemetar. Senjata suci tingkat atas memiliki keagungan senjata suci tingkat atas. Kekuatan Chen Jiu tidak lebih lemah dari sein tingkat kedua. Dia tidak memiliki masalah melawan sein tingkat ketiga. Ketika dia menggunakan senjata sucinya, itu seperti darah yang menembus langit. Itu menutupi awan dan menghalangi matahari. Karena pedang itu, langit biru yang luas dipenuhi dengan awan darah. Aura pembunuh membuat orang sulit bernapas. 544 Sialan, bunuh dia. Keempat tetua itu terkejut dan menjadi semakin ganas. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengaktifkan senjata suci mereka, menimbulkan kekacauan dan menyerang Chen Jiu. Huff, sampah. Chen Jiu berteriak. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Langit dan bumi terdiam, dan waktu serta ruang hampir berhenti. Boom! Sebuah ledakan mengguncang kerumunan. Mereka semua tercengang. Tali pemutar langit yang agung itu hancur. Tali itu tidak dapat menahan kekuatan pedang Chen Jiu. Tidak! Seorang tetua berteriak dengan marah, memuntahkan darah. Wajahnya penuh kesedihan. Ya ampun! Itu tali pemutar surga. Tali itu putus. Bagaimana mungkin? Banyak orang terkejut. Menurut legenda, tali jahat ini telah mencekik ratusan ribu roh. Namun, tali itu hancur hari ini. Boom! Di tengah keterkejutan itu, langit kembali berguncang. Semua orang terdiam. Siluet Chen Jiu berada di bawah awan darah. Dia bagaikan iblis yang tak tertandingi. Dengan satu tebasan pedangnya, langit dan bumi bergetar, sungai-sungai mengalir ke laut, membelah langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Langit dan bumi tiba-tiba terpisah. Tangga putar langit yang kuat terpotong menjadi dua, lapis demi lapis, dan kekuatannya hilang sepenuhnya. Dentang! Pedang itu menunjuk ke langit dan menembus panggung hukuman surga. Kekuatan Chen Jiu tak terhentikan. Boom! Serangan lain datang. Heaven Twisting Blade yang kuat tidak dapat menahan ketajaman Dragon Blood Sword. Pedang itu terpotong menjadi dua, dan langit hancur berkeping-keping. Tidak! Ini tidak mungkin! Bagaimana kau bisa begitu kuat? Para tetua terkejut. Mereka menatap Chen Jiu yang seperti iblis dengan ketakutan. Huff! Aku bertarung melawan langit dan bumi, menekan Suan Huang, dan menghancurkan dunia primitif. Apakah kalian semua berpikir bahwa itu adalah rumor palsu? Hari ini, kau mengambil inisiatif untuk memprovokasiku. Kau pantas mati. Chen Jiu tidak bermaksud bersikap belas kasihan kepada para tetua. Dia mendekati mereka selangkah demi selangkah. Aura pembunuhnya meluap. Kelima tetua sangat ketakutan sehingga mereka terus mundur. Chen Jiu, jangan datang ke sini. Biar kami beritahu, kami adalah lima tetua Akademi Qiankun. Kami mengendalikan olah hukuman Akademi Qiankun. Akademi pasti akan menuntut penjelasan darimu karena menghancurkan senjata suci kami hari ini. Sebaiknya kau kembali bersama kami dan mengakui kesalahanmu. Mungkin kami bisa mengurangi hukumanmu. Lima tetua secara naluriah tidak mau menundukkan kepala kepada Chen Jiu, jadi mereka mulai mengancamnya lagi. Tanpa mereka sadari, hal ini hanya akan mempercepat kematian mereka. Chen Jiu mencibir dan berkata tanpa ampun, aku akan membunuh kalian semua. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Akademi kepadaku. Apa? Dasar iblis? Ini pengkhianatan. Sebaiknya kau tidak gegabu atau Akademi Qiankun pasti akan membalas dendam untuk kita. Tegur tetua kelima, suaranya dipenuhi amarah. Pembalasan dendam. Balas dendam apa? Kekaisaran Dragon Bloodku telah bangkit. Beraninya kalian, sampah rendahan, mencoba menghentikan kami. Kau hanya mencari kematianmu sendiri. Aku ingin melihat siapa yang berani membalas dendam untukmu. Aura Chen Jiu menembus langit saat dia mengayunkan pedangnya ke depan. Tidak, salah satu tetua berteriak, tetapi dia tidak mampu menahan serangan kuat ini. Tubuhnya yang sudah tua terbelah dua di tempat. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Kau, kau benar-benar berani membunuh seseorang. Chen Jiu, kau telah mengkhianati guru dan leluhurmu. Kau telah melakukan pengkhianatan. Keempat tetua lainnya begitu ketakutan hingga wajah mereka berubah pucat. Kau mencampuri urusan orang lain. Kau pantas mati. Chen Jiu menebas lagi, membelah langit dan bumi. Haus darah dan mengerikan. Ah, teriakan lain terdengar saat seorang tetua lainnya tewas. Tiga tetua lainnya sangat terkejut hingga kehilangan keberanian dan bereaksi secara berbeda. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Tunggu saja pembalasanku. Salah satu tetua berteriak pada Chen Jiu. Tubuhnya baru saja berbalik ketika pedang itu menebas dan dia langsung terbunuh. Tidak, jangan bunuh aku. Chen Jiu, aku salah. Aku bersedia menjadi budakmu. Aku mohon, jangan bunuh aku. Tetua lainnya tidak lagi peduli dengan apa yang disebut martabatnya dan mulai memohon keringanan hukuman kepada Chen Jiu. Aku tidak peduli dengan anjing tua sepertimu. Chen Jiu masih tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menebas dengan pedangnya, membunuh tetua itu di tempat. Chen Jiu, dasar penjahat. Kalau kau berani membunuhku hari ini, seluruh dunia tidak akan membiarkanmu lolos. Tetua terakhir memegang dekrit surgawi di tangannya dan berteriak, jangan kira tidak ada yang akan mengatakan apapun tentangmu yang menindas bibiku. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu terus keras kepala, kamu akan tercatat dalam sejarah sebagai orang yang tidak tahu terima kasih. Kau sedang mencari kematian. Ekspresi Chen Jiu berubah. Dia menebas dengan pedangnya, menyebabkan awan darah terbelah. Kekuatannya sangat dahsyat. Ah, meskipun tetua itu mengangkat dekrit surgawi untuk menghalangi, dia masih terpotong oleh pedang Chen Jiu. Dia tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Boom, setelah ledakan yang mengejutkan, tetua terakhir juga berubah menjadi kabut darah, tubuh dan jiwanya hancur. Chen Jiu berdiri sendirian di langit saat awan darah bergulung-gulung. Seolah-olah kaisar agung dunia iblis telah turun. Hanya dalam satu tarikan nafas, dia telah melenyapkan Five Sing Kian Kun, Five Sing Kian Kun, yang telah terkenal sejak lama. Melihat sosoknya yang agung, semua orang terkagum-kagum. Kekuatan kaisar darah naga tidak terbatas. Kekaisaran darah naga ditakdirkan untuk bangkit. Para tetua berteriak, menyebabkan keributan. Kaisar, aku dari klan darah naga. Leluhurku juga merupakan kerabat klan darah naga. Banyak orang berteriak. Melihat Chen Jiu tak terhentikan, banyak orang ingin memanggil kerabat dan menikmati kejayaan kekaisaran darah naga di masa depan. Orang-orang kekaisaran Meg, dengarkan perintahku. Selama kalian mengikutiku untuk menaklukkan dunia dan membangun kekaisaran abadi, kalian juga akan mendapatkan bagian dari kejayaan dan kekayaan kekaisaran di masa depan. Perintah Chen Jiu menginspirasi banyak orang. Tidak perlu memverifikasi identitas mereka. Selama mereka bersedia mengikutinya, mereka akan dapat menikmati kejayaan masa depan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Untuk sesaat, semua orang berteriak, ingin bergabung dalam perang salib melawan kekaisaran Meg. Darah mereka mendidih. Mereka yang berada di lapisan bawah masyarakat tidak dapat lari dari nasib mereka. Kini kesempatan telah datang, meskipun berbahaya, itu sepadan. Mereka tidak ingin lagi ditekan oleh pejabat yang korup. Mereka tidak ingin lagi menjadi budak masyarakat. Mereka berdiri dan mengikuti arahan dari Dragon Blood Warriors. Mereka mengambil pisau jagal dan membantai para pejabat yang korup. Mereka membantai kekaisaran yang korup dan menegakkan kembali ketertiban. Sejarah memang seperti ini. Setiap saat, akan ada banyak anak muda yang rela menumpahkan darah demi hal itu. Bunuh, banyak orang mengikuti pasukan dan membantai mereka hingga kekejauhan. Adapun Chen Jiu, dia telah berhasil dalam pertempuran ini dan menghilang dari kekaisaran Meg. Setelah pertempuran ini, Chen Jiu menjadi semakin terkenal di seluruh dunia. Kekejamannya, sikapnya yang sombong, telah membuat jiwa-jiwa dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Hal itu membuat mereka yang ingin menghentikannya berpikir dua kali sebelum melakukannya. Kami menyerah, banyak pasukan kecil tidak berani melawan lagi, dan langsung mengambil inisiatif untuk menyerah. 545. Bidat dan bitah, menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dekan, tolong keluarkan anak pemberontak Chen Jiu ini dari sekolah. Karena kematian tetua Wuxing yang tragis, banyak tetua di sekolah Qian Kun dipenuhi dengan kebencian. Mereka semua datang ke King E dan mulai mengeluh. Klan Dragon Glut ditakdirkan untuk bangkit. Perang ini tidak dapat dihindari. Meskipun Chen Jiu sedikit berlebihan, dia terpaksa melakukannya. Sampaikan perintahku. Siapapun yang berani berpartisipasi dalam perang akan dibunuh. King E berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bermaksud meminta pertanggung jawaban Chen Jiu. Apa? Kepala sekolah. Para tetua merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Tidak perlu dibahas lebih lanjut. Merupakan keberuntungan bagi Universitas Qian Kun untuk memiliki kaisar lain di Universitas kita. King E berkata dengan serius. Kamu seharusnya bangga dengan ini dan tidak membunuh para elit di Universitas kita. Ini, para tetua semuanya malu. Mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Benar, dua kaisar dalam satu akademi. Betapa mulianya itu. Namun, ada pendapat yang berbeda. Kepala sekolah, apakah kita benar-benar akan menyerah pada Kekaisaran Meke? Biarlah saja, kami akan mengurus akademi. King E melambaikan tangannya dengan santai. Ya, ketidakpedulian akademi Qian Kun telah menyebabkan pasukan Kekaisaran Meke runtuh. Hanya dalam sehari, setengah wilayah mereka telah ditaklukkan. Klan Dragon Blood memiliki sejarah panjang dan garis keturunan mereka tersebar luas. Tentu saja, ini tidak terlepas dari nafsu Klan Dragon Blood. Meskipun hanya ada sembilan garis keturunan sejati, jumlah garis keturunan kolateral mencapai ratusan juta, tak terhitung. Usaran angin kencang dan berita kemenangan beruntun membuat anggota keluarga cabang ini menjadi gelisah. Bada yang lebih besar sedang mengintai. Begitu bada itu muncul, bada itu akan mengguncang dunia sekali lagi. Gemuruh, pegunungan Qian Kun yang luas diratakan dengan paksa saat pasukan darah naga menyerbu. Semua orang di keluarga matahari di jurang nefas adalah prajurit yang gagah berani. Mereka mengarahkan pasukan mereka ke Sun Daoguo dan menyerangnya secara langsung. Di benua Qian Kun, selain dari sepuluh kerajaan besar, ada banyak kerajaan dan kekuatan kecil. Sun Han ini adalah salah satunya. Karena dia yang paling dekat dengan keluarga Sun, dia tidak diragukan lagi menjadi sasaran mereka. Dengan senjata Sein yang membuka jalan, pasukan musuh yang berjumlah sepuluh juta orang itu hanya permainan anak-anak. Mereka tidak mampu menahan barisan depan keluarga matahari. Berhenti, sepuluh orang tua tiba-tiba turun dari medan perang. Mereka adalah leluhur Sun Han, dan kultivasi mereka telah mencapai alam suci. Membunuh Sun Da, Sun Xiao, Sun Tian Dao, dan para tetua lainnya memegang senjata suci di tangan mereka saat mereka maju ke depan. Cahaya ilahi menerangi sembilan provinsi dan sepuluh negeri. Sepuluh tetua yang kuat langsung hancur, tidak mampu melawan. Ah, Kaisar Pensiunan sudah meninggal. Moral Sun Gohan anjlok hingga ke titik terendah. Karena itu, Sun Gohan benar-benar kehilangan keinginannya untuk bertarung. Hanya dalam satu hari, ibu kota Kekaisaran berhasil ditembus dan rezim direbut. Di perbatasan negara Dewa Mitos, pasukan klan Longgu bergerak maju. Mereka melintasi 30 ribu li, menduduki tiga kerajaan besar dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang mereka mengarah langsung ke negara Dewa Elemen Kayu, menyebabkan negara Dewa Elemen Kayu tidak dapat tinggal diam. Mudayu awalnya adalah putra surga yang bangga dari Akademi Elemen Kayu, menikmati kemuliaan tertinggi dari tubuh ilahi Elemen Kayu. Sekarang setelah dia diangkat ke tahta Kaisar, dia seharusnya menikmati hasil kerja keras orang lain dan bahagia tanpa henti. Namun, setelah perjalanan ke Mid-Defined Nation, dia cemberut sepanjang hari. Hatinya terasa berat, dan dia merasa tertekan. Kaisar pensiun, Muji, pergi untuk membunuh Chen Jiu, tetapi gagal dan tidak kembali. Agaknya, dia juga mengalami beberapa kecelakaan. Dia ingin melanjutkan balas dendamnya, tetapi kekuatan Mudayu memang tidak layak disebut. Mendengarkan laporan pertempuran terus-menerus dari klan Naga Kuno, dia tidak bisa duduk diam lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju bagian dalam istana. Meskipun Akademi Elemen Kayu telah berdiri, politik nasional dan pengajaran akademi masih terpisah. Pada saat ini, Mudayu akan mengunjungi Dekan. Di kedalaman istana yang mewah, seorang pria parubaya duduk bersila seolah sedang bermeditasi. Seorang gadis kecil yang cantik menunggu di sampingnya, membuat orang lain iri. Din, Dayu minta bertemu. Meski sudah mencapai posisi Kaisar, Mudayu tidak berani bersikap kurang ajar di depan Dekan. Dayu, mengapa kamu ada di sini? Pria parubaya itu membuka matanya, penuh vitalitas, membuat orang-orang merasa seperti bayi. Aneh sekali. Dia adalah Dekan Akademi Elemen Kayu, Mudayu. Din, sekarang klan Darah Naga sedang rusuh, melakukan segala macam pelanggaran hukum dan pelanggaran hukum. Klan Longgu bahkan mengarahkan pedang mereka ke negara ilahi elemen kayu kita dengan niat jahat. Din, tolong cepat redam kesombongan mereka. Mudayu segera melapor. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Klan Longgu terlalu berani. Aku meremehkan mereka terakhir kali. Aku tidak menyangka mereka adalah cabang klan Darah Naga. Aku malu dengan jatuhnya Kaisar Pensiun. Mudayu sedikit sedih. Din, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Begitu masalah ini terungkap, aku yakin bangsa ilahi tidak akan menoleransi mereka lagi. Mudayu tidak bisa menahan rasa senangnya. Empat garis keturunan besar adalah musuh alami. Klan mitos pasti akan berselisih dengan Chen Jiu. Benar sekali. Pergi dan tambahkan bahan bakar ke dalam api. Biarkan beberapa orang tua dari klan mitos keluar dan menekan kesombongan mereka. Mudayu segera menganggup dan memuji. Din, kita tidak bisa mengendalikan masalah klan mitos. Saat ini, lebih baik menahan laju klan Longgu. Pinta Mudayu lagi. Baiklah, jangan khawatir. Aku akan membiarkan tetuasanmu pergi dan membantai pasukan terdepan klan Longgu. Beri mereka cukup pencegahan. Ekspresi Mudayu juga menjadi kejam. Terima kasih, dekan. Kalau begitu, aku akan mengatur orang-orang untuk memasuki kekaisaran mitos dan menyebarkan rumor. Mudayu mundur karena terkejut dan segera pergi untuk mengatur. Di padang rumput di perbatasan negara Dewa Elemen Kayu, pasukan berlapis besi saling berhadapan. Meskipun jumlah mereka banyak, moral mereka rendah. Pihak lawan hanya memiliki jumlah orang yang terbatas, tetapi moral mereka tinggi. Mereka menekan pihak lawan sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas. Saudara-saudara, mari kita bekerja lebih keras. Kalahkan mereka dan tangkap Raja Dian hidup-hidup. Dengan begitu, kita bisa menduduki negara Dian dengan sukses. Di pihak klan Longgu, baju zirah besi yang ramping itu indah dan tahan lama. Baju zirah itu sepenuhnya memperlihatkan kualitas artistiknya. Di medan perang, baju zirah itu sangat menarik perhatian. Sialan, bunuh, bunuh mereka semua. Di sisi lain, di pasukan berlapis besi, ada seorang penguasa berdaulat dengan wajah penuh ketakutan. Dia adalah seorang pengganggu dan tidak mau menyerah. Perjuangan terakhirnya membuat banyak prajurit di bawahnya merasa tidak puas. Yang mulia, pihak lain memiliki senjata suci yang tak tertandingi. Kita sama sekali tidak dapat menahannya. Sampah, kalian sekumpulan sampah. Bunuh mereka. Kau dengar aku, aku akan mengambil nyawa siapapun yang berani menyerah. Raja Dian memang linglung, tetapi dia tidak berani menentang perintah Kaisar. Meskipun para prajurit tidak mau, mereka tetap tidak bisa menolak perintahnya. 546 Boom, tepat ketika para prajurit mengira mereka akan mati, cahaya abadi turun dari langit. Tiga lelaki tua yang tampak abadi muncul, masing-masing dari mereka melangkah di tangga hijau menuju surga. Mereka tampak luar biasa dan berkelas. Ledakan, begitu mereka muncul, sebuah gelembung berkelebat, dan dunia yang penuh vitalitas langsung menyelimuti pasukan Raja Dian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak bagus. Orang suci ketiga, cepat beritahu Tuan Muda. Para prajurit klan Longgu terkejut. Sudah terlambat, aku akan membuatmu kehilangan segalanya hari ini. Tiga tetua turun dari langit dan menjebak sepuluh tetua klan Longgu di domain suci mereka. Serang, Serang, Longkong, Longsi, dan Longjian menyerang dengan ganas, menggunakan senjata sein mereka untuk membuka jalan. Serangan mereka seharusnya mengerikan, tetapi lemah dan tidak dapat dilepaskan. Di dalam Sainly Heaven Domain, ketiga lelaki tua itu adalah penguasa yang seperti dewa. Dengan satu tatapan, langit dan bumi akan runtuh. Boom! Para tetua klan Longgu dipukuli sampai berdarah dan mundur karena kalah. Perbedaan antara sein level 1 dan sein level 3 bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh senjata sein. Raung, ayo bertarung. Pada saat ini, para tetua klan Longgu berubah menjadi wujud naga. Kekuatan tempur mereka berlipat ganda saat mereka terus menyerang dengan senjata suci mereka. Hanya beberapa semut. Jaga perilaku kalian. Tetuasanmu adalah salah satu dari tiga tetua dari sekolah elemen kayu. Saat dia menyerang, langit dan bumi memadatkan tanaman merambat kuat yang setajam senjata suci. Saat mereka terentang, mereka mengikat para tetua klan Longgu, mencegah mereka bergerak. Tetuasanmu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengaktifkan kekuatan suci langit dan bumi, ingin membunuh sepuluh tetua klan Longgu di tempat. Beraninya kau menyerbu perbatasan negara elemen kayu. Kau pantas mati. Tegur tetuasanmu sambil menatap senjata suci klan Longgu. Meskipun itu bukan teknik kultivasi, senjata suci terbaik ini lahir dari kondensasi Yin dan Yang. Penyihir, setelah mencapai level sein, juga akan mengumpulkan sihir Yin dan Yang. Ini adalah prinsip yang sama, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan senjata suci seperti itu. Ketika arte vaksin tingkat atas muncul di dunia, itu pasti akan membuat banyak kekuatan yang tidak terkait iri. Alasan mengapa tetuasanmu bertindak begitu cepat sebagian besar karena dia serakah terhadap arte vaksin. Ah, dasar orang tua tak tahu malu, Tuhan muda kami tidak akan membiarkanmu pergi. Sambil berteriak dengan gila, Longkong dan yang lainnya tidak dapat menghentikan keadaan mereka yang menyedihkan. Mereka hanya bisa menatap ketiga lelaki tua itu dengan penuh kebencian. Huff, begitu aku mengambil senjata suci milikmu, apa yang perlu ditakutkan dari seorang bocah nakal? Ketiga lelaki tua itu punya angan-angan yang bagus. Mereka takut pada Chen Jiu, tetapi jika mereka memiliki senjata suci terlebih dahulu, mereka tidak perlu takut lagi. Sialan, kami tidak akan membiarkanmu berhasil bahkan jika kami mati. Para tetua klan naga kuno itu tangguh dan pantang menyerah. Tubuh mereka yang seperti naga melepaskan daging mereka, tetapi mereka bahkan tidak mengerutkan kening. Mereka berjuang sampai akhir. Vitalitas yang kuat, apakah begitu lambat bagi langit dan bumi untuk menghancurkanmu? Jika memang begitu, kita hanya bisa berdoa kepada para dewa agar diberi pertolongan. Tetuasanmu jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mereka segera mulai berdoa, memohon kepada dewa kayu untuk menurunkan kekuatan ilahinya. Boom! Tiga pilar surgawi jatuh dari langit dan menopang ketiga lelaki tua itu. Dalam sekejap, cahaya ilahi mereka bersinar terang, seolah-olah para dewa telah turun ke dunia. Mereka tidak dapat dilawan. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Ketiga tangan itu menjepit dengan kuat. Sumber langit dan bumi, yin dan yang, ruang dan waktu, semuanya tidak dapat menahan hukuman dewa kayu dan hancur menjadi ketiadaan. Haha, negara Dian kita aman dan tenteram. Klan Naga Kuno akan mati. Raja Dian sangat gembira. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, saat mereka bersuka cita dan klan Naga Kuno berteriak putus asa, langit di atas alam sageli meledak. Sosok yang tak tertandingi, seperti kaisar surgawi, bergegas tepat waktu. Chen Jiu, ketika tetuasanmu melihat sosok itu, dia merasa takut. Benar sekali. Aku tahu bahwa negara Dewa Elemen Kayu tidak punya niat baik. Kalian tetap datang. Chen Jiu mengangguk, wajahnya dingin. Bunuh. Orang-orang tua itu marah. Mereka terus menyerang dengan telapak tangan mereka, ingin menang. Berani sekali kau. Chen Jiu berteriak. Pedang darah naga yang kuat itu menebas. Seolah-olah itu adalah awal mula dunia. Itu tak terhentikan. Puff-puff-puff-puff, tiga suara mengejutkan terdengar. Tiga telapak tangan tetuasanmu terpotong di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Aura agung Chen Jiu telah mengejutkan semua orang. Ya Tuhan, apakah ini prajurit darah naga Chen Jiu? Dia memang tak terkalahkan. Bahkan tetuasanmu bukanlah tandingannya. Aku khawatir kita akan hancur. Raja Dian dan yang lainnya terkejut. Tuan muda, kami tidak berguna. Kami telah membuatmu khawatir. Klan naga kuno sangat malu ketika mereka diselamatkan. Tidak apa-apa. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Chen Jiu tidak menyalahkan mereka. Dia menatap tajam ke arah tiga lelaki tua itu dan menegur, bukankah kalian bertiga terlalu usil? Kita bahkan belum mencapai negara dewa elemen kayu dan kau sudah memprovokasi kami. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di klan darah naga yang dapat menghentikanmu? Ini, ini salah paham. Ini salah paham. Chen Jiu, kami tidak bermaksud menyinggungmu. Kami akan pergi sekarang. Chen Jiu sangat terkenal. Ketika dia tiba, bahkan tetuasanmu pun ketakutan. Dia bahkan dapat menghancurkan telapak tangan bangsa dewa elemen kayu. Tuhan muda, mereka tidak punya niat baik. Mereka ingin mengambil senjata suci kita untuk diri mereka sendiri. Longkong dan yang lainnya langsung mengeluh. Bukankah akan terlalu mudah bagi mereka untuk pergi begitu saja? Oh, tak disangka hal seperti ini akan terjadi. Sungguh kerajaan ilahi elemen kayu. Aku bahkan belum menyelesaikan masalahmu yang mencoba membunuhku terakhir kali, dan sekarang kau berani mengarahkan pandanganmu pada senjata suciku. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Serahkan nyawamu. Saat Chen Jiu meraung, dia mengangkat pedangnya lagi dan mengayunkannya ke bawah. Boom, pedang yang membelah langit dan bumi, bumi, yin dan yang, dan siklus reinkarnasi, sangat dalam. Seiring dengan meningkatnya kemampuan Chen Jiu, kekuatannya pun meningkat. Tidak, kemuliaan Tuhan kayu, berkat Tuhan kayu. Salah satu tetua segera berdoa. Langit yang perkasa juga menurunkan perisai suci untuk melindungi tetua tersebut. Ledakan, namun, itu sama sekali tidak berguna. Pedang darah naga yang kuat itu tidak dapat dihentikan. Bahkan perlindungan para dewa tidak dapat menghentikan kekuatannya. Lik tetua yang tak tertandingi hancur di tempat, dan tulang-tulangnya hancur di udara. Chen Jiu, tunggu saja. Aku akan kembali suatu hari nanti. Jiwa orang suci ketiga adalah yang terkuat. Dalam sekejap, jiwanya melarikan diri dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke cakrawala. Kita selesaikan saja hari ini. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Chen Jiu tertawa mengejek. Dua sayap dewa terbentang dari punggungnya. Kemudian, siluetnya tampak melampaui waktu itu sendiri saat ia langsung menghilang. Setelah itu, gelombang tekat yang kuat menyebar. Hati semua orang bergetar saat mereka memahami bahwa sesepu ini telah hancur total baik jiwa maupun raga. 547 Kami menyerah. Negara Dian menyerah tanpa syarat. Kami bersedia menerima kekuasaan keluarga Dragon Blood. Bahkan jika kalian ingin kami menjadi budak, kami akan menerimanya. Raja Dian yang benar-benar ketakutan kehilangan kesabarannya. Ayo bertarung. Dewa Kayu Agung, rakyatmu rela menyerahkan nyawa mereka dan memohon belas kasihan dan restumu. Dua tetua sage lainnya berduka atas kematian ras mereka. Mereka mengorbankan darah mereka untuk ditukar dengan kekuatan ilahi yang dahsyat dari Dewa Kayu. Boom! Dua sinar cahaya hijau suci melesat turun dari langit yang tak terbatas. Mereka seperti pilar yang menopang langit, berdiri tegak di langit. Tidak peduli bagaimana dunia berubah atau bagaimana sejarah berubah, mereka akan selalu abadi. Kekuatan keilahian melampaui segalanya. Mereka adalah penguasa yang menekan segalanya. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Kau hanyalah sampah, kata Chen Jiu. Bahkan pasukan Dewa akan gemetar di hadapanku. Dia sama sekali tidak takut dan terus menebas dengan pedangnya. Boom! Pedang itu bergerak dan membelah dunia. Itu hanya berlangsung dua gerakan. Salah satu tetua sage tewas. Itu sangat menyedihkan. Aku akan melawanmu sampai mati. Orang terakhir memilih untuk meledakkan dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Namun, itu sia-sia. Sebelum dia bisa meledakkan dirinya sendiri, pedang Chen Jiu menghancurkan jiwanya dan menyerap semua esensi, ki, dan jiwanya. Tuan muda, bagaimana dengan mereka? Setelah membereskan semuanya, Longkong dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Selama mereka bersedia menyerah, aku bisa mengampuni nyawa mereka. Chen Jiu bukanlah orang yang haus darah. Dia tidak membunuh mereka semua. Terima kasih, Tuan Darah Naga. Raja Dian dan yang lainnya sangat berterima kasih. Hal berikutnya jauh lebih sederhana. Bawahannya hanya perlu menggabungkan pasukan ini ke dalam kekaisaran Darah Naga. Di hadapan pasukan yang kuat, dia tidak perlu khawatir mereka akan melakukan gerakan apapun. Di mata mereka, penguasa ilahi setara dengan kelahiran seorang abadi. Bahkan jika mereka punya seratus nyali, mereka tidak akan berani melawan. Tuan muda, kali ini Anda membunuh tetuasanmu secara berturut-turut. Saat bangsa Dewa Elemen Kayu mengetahuinya, mereka pasti akan menjadi gila. Kata Longzong dengan gembira. Huff, aku hanya ingin menyakiti mereka agar mereka tidak mengganggu kita di masa depan. Akhir dari negara Dewa Elemen Kayu sudah dekat. Sebaiknya mereka tidak memprovokasiku untuk bertindak lebih dulu. Chen Jiu menatap perbatasan, matanya penuh kebencian. Ini, para tetua bijak terdiam. Mereka diam-diam berdoa untuk negara ilahi elemen Kayu. Mereka berani memprovokasi Chen Jiu. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Tapi kali ini, mungkin akan sedikit merepotkan. Bangsa Dewa Mitos pasti sudah tahu tentang identitasku. Aku khawatir akan sulit menjelaskan masalah ini. Wajah Chen Jiu sedikit muram. Tuan muda, bagaimanapun juga, apa yang telah terjadi sudah terjadi. Bahkan jika legenda tua itu tidak puas, apa yang telah terjadi tidak dapat dibatalkan. Saya khawatir mereka tidak dapat melakukan apapun tentang hal itu, bukan. Saya khawatir tidak sesederhana itu. Saya pikir sebaiknya saya pergi lagi. Mi, R mungkin tidak bisa mengatasinya. Chen Jiu mengerutkan kening. Dia sudah memikirkan kemarahan keluarga Mitos. Iya, dengan munculnya klan Longgu, identitas mereka pun terbongkar. Sebuah berita yang tidak menyenangkan menyebar seperti angin puyuh di negara Dewa Mitos. Long Jiu adalah Chen Jiu. Kisah tentang pengorbanan hidupnya sengaja dibuat-buat untuk menipu rakyat dan para petinggi negara Dewa Mitos. Dia licik dan jahat. Dia ingin mengambil alih satu-satunya garis keturunan keluarga Mitos. Di masa depan, dia akan dapat mencaplok negara Dewa Mitos dan menjadikannya miliknya. Karena garis keturunan tertinggi dari satu generasi telah bangkit menjadi kaisar, mereka tentu ingin mewariskan warisan mereka kepada generasi mendatang. Mereka sama sekali tidak bisa mentolerir di aneksasi. Sekarang setelah mereka mendengar berita ini, generasi tua dari keluarga mitologi semuanya marah. Haha, Long Jiu sebenarnya adalah Chen Jiu. Dia sebenarnya adalah prajurit darah naga. Tetua agung kita benar-benar punya selera yang bagus. Ayo pergi. Kita lihat apakah dia punya muka untuk bertemu dengan leluhurnya sekarang. Shen Duan, Shen Jue, dan Shen Cheng telah merenungkan masalah membantu Kamui memilih menantu. Sekarang setelah mereka mengetahui identitas asli Long Jiu, mereka memanfaatkan situasi untuk mendorong kapal maju. Mereka ingin meledakan masalah ini dan sepenuhnya melampiaskan kemarahan yang terpendam di hati mereka. Sinto pasti juga mendengar berita ini. Sementara dia diam-diam membenci dirinya sendiri karena telah membuat keputusan yang salah, dia melampiaskan semua ketidakpuasannya pada Chen Jiu. Dasar prajurit darah naga yang tercelah. Beraninya kau menipu bangsa dewa mitos kita? Apakah kau benar-benar mengira keluarga mitos itu buta? Sinto mengumpat dengan marah. Shen Duan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk. Tetua agung, penampilanmu tidak begitu baik. Apakah suasana hatimu sedang buruk? Shen Duan dan yang lainnya tidak menahan diri dan mulai melontarkan komentar-komentar sarkastis. Huff, apa yang kalian inginkan? Sinto menatap tajam ke arah mereka bertiga dan bertanya dengan tidak senang. Penatua agung, ini berita besar. Saya khawatir Anda masih belum tahu. Tria yang Anda pilih untuk yang mulia sebenarnya adalah prajurit darah naga. Bukankah ini terlalu kebetulan? Benar sekali. Selera tetua agung memang bagus. Dia langsung jatuh hati pada prajurit darah naga pada pandangan pertama. Mengagumkan, mengagumkan, jika para tetua lain dalam keluarga tahu tentang ini, aku khawatir mereka akan lebih memujimu. Ketiga tetua itu mengejek satu demi satu. Kamu, beraninya kamu mengejekku. Apa kalian tidak ingin hidup lagi? Sinto menatap tajam ke arah mereka bertiga. Tatapannya membuat mereka gemetar ketakutan. Sinto, jangan gunakan kekuatanmu untuk melakukan pembunuhan. Kau harus memberi kami penjelasan tentang masalah ini. Apakah ini pria tak tertandingi yang kau pilih untuk Mier? Aku pikir kau hanya akan mengirim keluarga mitos kita menuju kehancurannya. Lebih dari selusin tetua berjalan mendekat dengan ekspresi muram saat mereka menegur Lin Fan. Mengapa kalian semua ada di sini? Bukankah kamu sedang menyendiri? Ekspresi Sinto berubah dan menjadi sangat serius. Bagaimana kita bisa menyendiri dengan tenang setelah kejadian sebesar ini terjadi? Sinto, kau benar-benar mengecewakan kami. Di antara para tetua, tidak sedikit tetua yang merupakan senior Sinto. Ketika mereka mencaci maki Sinto, bahkan Sinto tidak berani membantah. Maafkan aku. Aku tidak tahu kalau semuanya akan jadi seperti ini. Semuanya? Jangan khawatir. Masalah ini mungkin tidak seserius yang dipikirkan semua orang. Sinto hanya bisa berkompromi saat ini. Ayo kita pergi dan bertanya pada Mier. Aku harap dia tidak mengecewakan kita. Para tetua akhirnya mencapai konsensus. Mengenai bagaimana masalah ini berkembang, yang terbaik adalah bertanya kepada orang yang terlibat. Sebagai seorang permaisuri, hal yang paling tabu adalah pemerkosaan. Setelah kamu diperkosa, kebencian keluarga mitos pasti akan semakin kuat. Shen Mi merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang kekacauan di kekaisaran. Sosoknya yang tinggi dan cantik tampak gelisah, takut para tetua keluarganya akan datang dan menanyainya tentang sesuatu. Kertas tidak akan pernah bisa membungkus api. Semakin seseorang takut akan sesuatu, semakin besar kemungkinan hal itu akan terjadi. Saat para tetua mendekat, wajah Kamui tidak bisa tidak menjadi pucat. 548 Sudah berakhir, sudah berakhir, kali ini sudah berakhir. Sialan Chen Jiu, jika kamu ingin mendirikan negara, lakukan saja. Tidakkah menurutmu itu terlalu membuat keributan? Kamui mengumpat dengan getir. Ia segera membungkuk kepada para tetua dan berkata, Salam, Patriark, Tetua, dan Tetua Agung. Mi, Er, aku salah menilai Long Jiu. Tapi apakah kamu benar-benar tidak tahu identitas aslinya? Sinto menatap Kamui dan bertanya tanpa ragu. Tetua Agung, Long Jiu adalah orang yang Anda rekomendasikan kepada saya. Saya secara alami mempercayainya. Bagaimana mungkin saya mengira dia akan berbohong kepada saya? Kamui mengembalikan semua tanggung jawab kepada Sinto. Aku, Sinto sangat marah hingga hampir mati tersedak. Dia menenangkan diri dan berkata, Seberapa jauh kemajuan kalian? Apakah Anda telah mencapai titik di mana Anda tidak dapat diselamatkan? Kalau tidak, sebaiknya kalian cepat-cepat putus. Tetua Agung, bagaimana Anda bisa memperlakukan masalah hati seperti permainan anak-anak? Bagaimana mungkin kita putus begitu saja? Kamui tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak senang. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Apa? Kau tidak mau? Mi, R? Jangan bilang kau benar-benar menyukai Longjiu. Kami dapat memberitahumu bahwa dia sebenarnya adalah Chenjiu. Rajurit darah naga itu ditakdirkan untuk menjadi musuh keluarga mitos kita. Shen Duan dan yang lainnya buru-buru mencoba membujuknya. Entah aku suka atau tidak, itu urusanku. Kuharap para tetua tidak perlu khawatir. Kamui menolak. Mi, R? Bagaimana bisa kau berkata omong kosong seperti itu? Urusanmu menyangkut masa depan keluarga kita. Bagaimana mungkin kita tidak khawatir? Sinto menegur dengan marah. Lihat, untukmu, seluruh keluarga kami telah dikerahkan. Bukankah itu karena kami peduli padamu? Baiklah, aku mengerti niat baik semua orang. Mengenai putus dengan Chenjiu, aku akan memikirkannya. Aku harap kamu tidak akan memaksaku lagi. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamui tidak punya pilihan selain menyerah menghadapi tekanan. Ini bukan masalah pertimbangan. Kita harus menyetujuinya saat itu juga dan mengeluarkan pernyataan untuk mengecam Chenjiu. Kita harus mengatakan bahwa dia memiliki hati yang jahat dan pantas untuk dieksekusi. Salah satu tetua menegur dengan keras. Ini keterlaluan. Ketua klan, maafkan aku karena tidak setuju. Kamui mengerutkan kening, menolak dengan serius. Berani sekali. Kau benar-benar berani menentang patriark. Aku ingin melihat dari mana kau mendapatkan keberanianmu. Salah satu wanita tua itu sangat marah. Dia segera mengulurkan tangan dan meraih lengan Kamui yang seperti batu giyok. Soe Gong Sa, verifikasi identitasnya. Tidak, Kamui menjerit ketakutan, tetapi dia tidak mampu melawan. Setitik merah muncul di lengannya yang seperti batu giyok, tetapi segera menghilang. Apa? Seluruh klan terkejut. Mereka menatap Senmi, semuanya tidak percaya. Soe Gong Sa tidak dapat dipertahankan lama-lama. Ini hanya bisa berarti satu hal, kesucian Kamui sudah tidak ada lagi. Mengingat bahwa dia pernah sangat dekat dengan Chenjiu beberapa waktu lalu, masalah ini sudah sangat jelas. Dia, satu-satunya pewaris garis keturunan mitologis, sebenarnya telah dibujuk oleh prajurit darah naga Chenjiu. Masalah ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi keluarga mitologis. Itu sudah cukup untuk membuat mereka memberontak. Mi, R, kau mengecewakan kami. Bagaimana bisa kau? Huh. Keluarga kami tidak beruntung. Kau telah mempermalukan keluarga kami. Tercelah, tak tahu malu. Tak tahu malu. Para tetua pulih dari keterkejutan mereka dan mulai mengutuk. Huff. Aku akan terima saja jika ada yang mengutukku. Tapi, tetua Sinto, mengapa kau masih tidak senang padaku? Kamui juga dipenuhi amarah dan kemarahan. Dia melotot ke arah Sinto dan mengamuk. Lihat apa benda ini? Bukankah kamu memberikan ini kepadaku agar aku bisa menjalin hubungan dengan Chenjiu terlebih dahulu sehingga garis keturunan keluarga kita bisa berlanjut? Mengapa Anda menyalahkan saya sekarang karena ada yang salah? Izinkan saya bertanya, apakah ada alasan untuk bersikap begitu sombong di dunia ini? Apakah, apakah orang itu benar-benar Chenjiu? Wajah tua Sinto tidak bisa menahan rasa malu. Siapa lagi kalau bukan dia? Wajah Kamui dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Kita sudah saling mencintai. Apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan. Kau ingin kita putus hanya dengan satu kalimat. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Kamui, adalah binatang yang kau pelihara? Apakah perasaanku begitu tidak berharga? Sinto, kau main-main. Bagaimana kau bisa menyampaikan ini pada Mi, Er? Bukankah kau menyakitinya? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk Sinto ketika mereka melihat subset pencari mitos. Apa salahnya aku meneruskan ini? Bukankah aku melakukannya demi keluarga dan Mi, Er? Sinto pun mengeluh dengan ekspresi kesal. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chenjiu mempermainkan kita seperti ini dan mempermainkan perasaan keluarga mitos kita. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kita harus mencarinya untuk meminta penjelasan dan membuatnya mengganti kerugian kita. Para tetua berteriak. Jelas bahwa mereka tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Benar sekali. Apapun yang terjadi, kesalahan terbesar dalam masalah ini tetaplah Chenjiu. Bajingan ini benar-benar merencanakan sesuatu terhadap keluarga mitos kita. Kita harus membalas dendam padanya. Mata Sinto dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa tidak mencari sasaran. Bunuh. Jika kita tidak membunuhnya, kita tidak akan bisa meredakan kebencian kita. Mi, Er adalah satu-satunya garis keturunan keluarga kita. Sekarang setelah dia menodainya, jika berita ini menyebar, bagaimana keluarga mitos kita bisa mempertahankan kedudukannya. Pemimpin keluarga mitos berkata dengan nada sinis. Masalah ini hanya bisa dirahasiakan dengan membunuhnya. Tidak, kau tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, lebih baik kau bunuh aku dulu. Kamui membantah. Dia langsung berdiri dan membantah pemimpin keluarga. Berani sekali kau, Mi, Er. Kau benar-benar telah tersihir oleh bocah itu. Beraninya kau menentang perintah pemimpin keluarga. Jangan pikir kami tidak akan menghukumu hanya karena kami telah memanjakanmu sejak kau masih kecil. Teriak wanita tua di samping pemimpin keluarga. Paling-paling aku akan mati saja. Jika kau berani menyentuh Chen Ji-u, jangan salahkan aku karena bunuh diri di sini. Tekad kamu ikuat. Dia adalah seorang kaisar yang tidak bisa dibantah. Apa, kau, dasar anak yang tidak berbakti. Jangan bilang kau tidak peduli dengan seluruh keluarga kita karena seorang pria. Wanita tua itu terengah-engah. Kau terus mengatakan bahwa kau melakukan ini demi keluarga, tetapi kau sama sekali tidak peduli dengan kemanusiaan. Mengapa aku harus tinggal di keluarga seperti ini? Kamui menegur. Matanya tajam saat ia menatap balik ke arah para tetua. Kau, menghadapi kekeras kepalaan Kamui, para tetua menjadi marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sendian, kaulah yang memulai ini, jadi kau harus bertanggung jawab untuk menanganinya sampai akhir. Tangkap Chen Ji-u dan bawa dia ke sini. Kami akan mengintrogasinya secara langsung dan membiarkan Mi, R melihat wajah aslinya. Kami akan membunuhnya secara langsung. Pada saat itu, kepala suku memberikan perintah lain dengan dingin pun. Tidak perlu, tetua, aku sudah di sini. Pada saat itu, terdengar suara tegas. Sosok yang bagaikan Kaisar Surgawi melangkah di udara dan tiba di hadapan para tetua. Ia menatap Kamui dengan penuh kasih sayang. 549 Chen Ji-u, dasar anak hina. Aku telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadamu dengan sia-sia. Namun, kamu yang tidak berperasaan dan tidak bermoral itu malah berani menipuku. Shen Dian sangat marah. Dia langsung melotot ke arah Chen Ji-u dan memarahinya. Maafkan aku, aku memang menipumu saat itu, tapi aku sama sekali tidak menipumu. Aku harap kamu bisa mengerti, kata Chen Ji-u dengan nada meminta maaf. Huff, kau berhasil masuk ke dalam perangkap kami. Berani sekali. Kepung dia, perintah pemimpin suku tua itu. Para tetua mengepung Chen Ji-u. Senior, apakah ini cara kalian memperlakukan tamu? Chen Ji-u mengerutkan kening. Dia sangat tidak puas dengan para tetua. Apa maksudmu memperlakukan tamu kami? Kau bahkan bukan tamu kami. Kau lebih seperti tahanan kami. Berlututlah. Teriak wanita tua itu. Dia langsung menyerang. Tangannya yang layu tampak seperti tangan dewa kuno, yang mampu menghancurkan Yin dan Yang, menembus kekacauan purba. Naga sejati tak tertandingi. Chen Ji-u meninju, dan seekor naga meraung. Ia bertabrakan dengan serangan wanita tua itu, tetapi ia tidak mampu menang. Sungguh hebat. Para prajurit Dragon Blood benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Kata wanita tua itu. Dia bahkan lebih terkejut daripada Chen Ji-u. Perbedaan antara basis kultifasi mereka seperti perbedaan antara langit dan bumi. Mampu menahan salah satu serangannya sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Jangan, jangan berkelahi. Kau tidak boleh menyakiti Chen Ji-u. Teriak Kamui. Dia ingin menyelamatkan Chen Ji-u. Shen Duan, awasi dia. Jangan biarkan dia membuat masalah. Perintah kepala suku tua itu. Shen Duan dan yang lainnya menahan Kamui, membuatnya tidak bisa maju. Pemimpin suku tua, izinkan aku memberitahumu. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ji-u, aku juga tidak akan hidup. Teriak Kamui. Dia mencoba mengancam para tetua. Sayangnya, para tetua tidak mempercayainya. Pemimpin suku tua itu melotot ke arah Chen Ji-u dan berkata, Chen Ji-u, katakan yang sebenarnya dan kami akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, jangan salahkan keluarga mitologi karena bersikap kejam. Rencana apa? Aku tidak punya rencana. Biar ku katakan padamu, cintaku pada Kamui itu nyata. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Kata Chen Ji-u, cinta sejatinya bisa mengguncang surga. Bajingan, beraninya kau bicara omong kosong. Apakah kau benar-benar berpikir keluarga mitologi tidak bisa menghadapimu? Teriak pemimpin suku tua itu. Aktifkan formasi kuno. Langit dipenuhi bintang. Bumi tak terbatas. Para tetua bagaikan dewa. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Kuno, abadi, luas, dan abadi. Formasi agung itu dipenuhi aura abadi dan tidak berubah. Seolah-olah dunia ini akan ada selamanya, tidak pernah membusuk seiring waktu, tidak pernah berubah seiring dunia. Itu abadi dan stabil. Apakah kita harus berjuang untuk menyelesaikan masalah? Chen Jiwu berteriak, Senior, aku berjanji akan menemukan bandul mitologi sekalian sebagai hadiah pertunangan. Aku bersedia meminta kalian untuk membuka diri dan membiarkan kamu menikah denganku. Apakah itu cukup? Huff, jangan coba-coba mengulur waktu dengan kami. Biar ku beritahu, kami sudah makan lebih banyak daripada yang kau jalani. Rencana kecilmu itu tidak berguna di hadapan kami. Sebaiknya kau menyerah sekarang, teriak pemimpin suku tua itu. Kunci mitologi. Ledakan. Rantai tak kasat mata muncul. Yin dan yang berubah. Dao dan Dao saling menggantikan. Waktu yang tidak pernah berhenti tiba-tiba terhenti, menyebabkan tubuh dan pikiran semua orang melambat. Ruang itu tampak membeku dan tidak ada riak sedikitpun. Cici, Chen Jiwu merasa sulit untuk bergerak di bawah kunci ruang dan waktu. Dia dikunci sedikit demi sedikit dan tidak bisa bergerak sama sekali. Berlutut. Wanita tua itu menyerang lagi. Dia menendang bagian belakang lutut Chen Jiwu, ingin dia berlutut di hadapan pemimpin suku tua itu. Kau sedang mencari kematian. Chen Jiwu sangat marah. Sinar cahaya pedang muncul, merobek langit dan membelah bumi. Pedang itu menebas kaki wanita tua itu, menyebabkannya terbelah. Darah berceceran ke segala arah. Beraninya kau menggunakan pedang untuk melakukan pembunuhan di keluarga mitologiku. Kau tidak boleh dibiarkan hidup hari ini. Kepala suku tua itu sangat marah. Dia bahkan mengeluarkan perisai suci dan berteriak, keluarkan senjata suci dan panggil Kaisar Agung untuk menekan kejahatan. Wuss. Itu dibentuk oleh senjata suci dan roh formasi telah lahir. Itu bukan Kaisar Agung yang sebenarnya, tetapi tubuhnya lebih besar dari gunung. Kekuatannya melampaui surga suci. Tiba-tiba menekan ke bawah, seolah-olah dewa telah datang secara pribadi untuk memerintah segalanya. Kuat, terlalu kuat. Meskipun Chen Jiwu berusaha sekuat tenaga untuk menahan tebasan itu, dia tidak bisa melukai sosok ini sama sekali. Tubuhnya diinjak-injak ke tanah oleh Kaisar Agung ini dalam sekejap. Berdecit berderit, Chen Jiwu bertahan hingga setengah lututnya menyentuh tanah. Pinggang dan lututnya lemas, dan urat-urat di dahinya menonjol. Dia tidak sanggup menahan tekanan Kaisar Agung dan berada dalam bahaya. Chen Jiwu, aku widosamu dan bersumpahlah untuk meninggalkan Mier. Jika kau melakukannya, kami akan mengampuni nyawamu. Teriak wanita tua itu, menyerang tekad Chen Jiwu. Mustahil. Chen Jiwu menahan kaki besar itu dan berkata dengan wajah yang tidak mau mengalah, jangan bertindak terlalu jauh. Aku peduli pada Mier dan telah berbelas kasih padamu. Jangan memaksaku untuk membunuhmu. Haha, kau jelas-jelas berada di bawah kendali kami. Kau akan segera mati, tetapi kau masih saja bicara besar dan tak tahu malu. Sungguh lelucon. Patriark tua tertawa. Chen Jiwu, kau telah menodai garis keturunan mitologis kami dengan rencana jahat. Seratus kematian tidak akan cukup untuk menebus dosa-dosamu. Namun, surga itu penyanyang. Jika kau mengakui bahwa kau telah menggunakan dan menipu Mier, kami akan mengampuni nyawamu. Ketulusanku disaksikan oleh langit dan bumi. Cinta sejatiku berada di luar jangkauan para dewa. Jika kau ingin aku melepaskan cintaku pada Mier, aku akan melakukannya. Chen Jiwu meraung, cinta sejatinya membumbung tinggi ke langit. Chen Jiwu, kamu i terharu. Air mata mengalir di wajahnya dan dia menangis. Jika kau pergi ke neraka, aku akan pergi bersamamu. Sialan kau, manusia jahat, matilah. Pemimpin klan tua itu marah saat ia mengaktifkan kekuatan formasi sekali lagi. Adapun Kaisar Agung, ia berdiri di atas kepala Chen Jiwu, menekannya dengan kuat. Cukup, buka, Chen Jiwu sudah muak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan keilahian lagi. Mahkota Dewa Naga Surgawi muncul. Dia seperti dewa yang hidup. Boom, kekuatannya tak terbatas. Dia mengangkat tubuh Kaisar Agung yang seperti gunung dan melemparkannya ke bawah. Kinya menembus langit. Dia sangat sombong hingga membuat orang gemetar. Raungan, roh susunan Kaisar Agung sangat marah. Namun, Chen Jiwu bahkan lebih kejam. Dia menghentakkan kakinya dan naga langit meraung. Seolah-olah para dewa sedang menghukumnya. Ledakan, meskipun tidak mau, roh susunan tubuh Kaisar yang besar itu tidak dapat menahan tendangan Chen Jiwu. Ia terinjak-injak ke tanah dan berjuang untuk bangkit. Kau, melihat Chen Jiwu melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan dan membalikkan keadaan, para tetua benar-benar terkejut dan tidak percaya. Apakah dia masih manusia? 550. Semuanya, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Chen Jiwu melangkah ke arah Kaisar Agung, matanya melotot ke arah para tetua. Auranya yang mendominasi membumbung tinggi ke langit, dan tidak ada yang berani menentangnya. Bajingan, keluarga mitologi kita sudah ada selama miliaran generasi. Kau pikir kau bisa memamerkan kekuatanmu? Teriak tetua itu. Korbankan esensi dan darah kita untuk membuka ingatan kuno Kaisar Agung. Sisel, darah suci itu terbakar. Seolah-olah sebuah terowongan dari zaman kuno telah dibuka. Cahaya ilahi bersinar turun dan mengenai Kaisar Agung di antara kedua alisnya. Dentang, Kaisar Agung melotot ke arah Kaisar Agung. Dia penuh dengan keagungan dan kekuasaan. Gemuru, suara itu membangunkan tubuh Kaisar. Seolah-olah seorang Kaisar Agung yang legendaris telah datang sendiri. Dia mendorong Chen Jiu menjauh dan berdiri lagi. Dia gigi, mendominasi dunia. Auranya begitu menghina sehingga bisa mengintimidasi selamanya. Bel, kemari. Kaisar Agung melambaikan tangannya dan lonceng mitologi, yang tergantung di pinggang Kamui, terbang ke tangannya. Sampaikan salamku pada langit. Kaisar Agung melotot ke arah Chen Jiu. Seolah-olah dia tidak memiliki kesadaran, tetapi dia memiliki keinginannya sendiri. Lonceng mitologi di tangannya menjadi besar. Itu seperti lonceng surgawi. Dentang, suara renyah dan merdu beriak ke arah Chen Jiu seperti gelombang. Kemana pun ia lewat, langit runtuh dan langit retak. Waktu berhenti, seperti cermin yang pecah, gelombang suara menghancurkan segalanya. Itu bekerja. Mata Chen Jiu membelalak, tetapi dia tidak takut. Dia tidak menyangka akan bertarung melawan Kaisar Besar dalam mitos. Karena mereka berdua adalah Kaisar Agung, Chen Jiu hanya bisa bertarung dengan gengsi Kaisar Agung. Ketika gelombang suara semakin dekat, dia berteriak. Ketika naga terbang muncul, langit dan bumi bergejolak. Wah, Chen Jiu tidak berubah menjadi naga darah. Sebaliknya, ia melebarkan sayap naganya dan menghentikan waktu. Tidak peduli seberapa keras gelombang suara itu, itu tidak dapat melukainya. Lewatlah ke bumi. Mitos Kaisar Agung tidak berhenti di situ. Lonceng lain berbunyi, mengguncang langit dan bumi. Kali ini, kekuatan lonceng itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Menghindari transformasi naga, menghancurkan 10 ribu batas. Chen Jiu sekali lagi mengeluarkan cakar naga yang merobek gelombang suara. Sikapnya tak tertandingi. Sebarkan ke semua makhluk hidup. Kaisar Agung memukul lonceng dengan tangannya, dan lonceng mistis berdentang sekali lagi. Gelombang suara menembus jiwa seseorang dan mencapai intinya. Jika keinginan seseorang tidak cukup kuat, mereka akan diperbudak oleh gelombang suara. Tubuh Chen Jiu disublimasikan secara ekstrim. Sisik naga muncul di tubuhnya. Dia percaya pada tubuhnya dan tidak terpengaruh oleh apapun. Sebarkan ketiga alam. Kaisar besar mit tidak lamban. Dia membunyikan lonceng mit lagi, dan suaranya bergema di tiga alam. Begitu luasnya sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Transformasi penstabil naga, Chen Jiu melanjutkan wujud naganya. Kekuatan garis keturunannya bangkit, dan dia tampaknya telah melampaui tiga alam. Dia tidak terpengaruh oleh perubahan waktu dan sejarah. Gelombang suara lonceng itu panjang dan berlarut-larut, mampu menembus jiwa dan mengikis tulang. Tanpa terlihat, semua makhluk hidup musnah. Namun, Chen Jiu berdiri di depan lonceng, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia tampak seperti dewa dari surga, tidak terpengaruh oleh siklus reinkarnasi, tidak terpengaruh oleh waktu dan ruang. Kepala suku tua itu menyaksikan Chen Jiu melawan kaisar mitos yang telah bangkit dengan kagum. Sungguh prajurit darah naga yang kuat. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi musuh nomor satu kita di masa depan. Ketua, saya rasa itu berbahaya. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan jika kita tidak bisa mengalahkannya? Sinto mendecak lidahnya, dan mendesah dalam hati. Dia tidak melihat Chen Jiu selama beberapa hari, namun dia telah tumbuh begitu besar sehingga bahkan dia tidak dapat mengejarnya. Cek cek, apakah penglihatannya benar-benar sebagus itu? Sungguh memalukan, kata kepala suku dengan marah. Kau lah yang menyebabkan semua masalah ini. Jika kami kalah, kami akan mengorbankanmu untuk kaisar agung. Aku, Sen Dian cemberut dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam, prajurit darah naga yang sangat kuat. Kurasa kaisar darah naga saat itu hanya berada di level ini. Jika dia benar-benar tidak mampu melakukannya, kurasa sebaiknya kita menikahkan Mi, er dengannya. Berani sekali, kanon ilahi, jangan berani-beraninya kau bicara omong kosong seperti itu lagi. Enam warisan kaisar agung, dua jurus terakhir adalah esensi sejati. Begitu jurus itu digunakan, Chen Jiu pasti akan kalah. Wanita tua itu mencaci maki dengan keras, membantah dengan sangat tidak puas. Baiklah, kata Sinto sambil menutup mulutnya. Namun dalam hati, ia berpikir, kurasa itu belum tentu terjadi. Legendaris. Akhirnya, kaisar agung Gadmit mengubah taktiknya. Suara lonceng besar bergema, dan langit serta bumi mulai berubah. Waktu berlalu, dan daratan naik dan turun. Namun, ada satu gelombang suara tertentu yang tidak memudar seiring waktu. Sebaliknya, gelombang itu semakin kuat. Dong, suara lonceng itu sangat menakutkan. Seolah-olah mengandung kekuatan dari zaman yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat merusak sehingga dapat menyebabkan dunia tenggelam ke dalam kehancuran dan alam semesta runtuh. Legendaris. Mitos dan Legenda. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin keras dan keras, hingga mencapai level legion dewa. Akhirnya, aku cukup beruntung untuk melihat gerakan ini. Hidupku tidak sia-sia. Kepala suku dan yang lainnya semua mendesah. Wajah mereka dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Kaisar Agung Gadmit adalah dewa di hati mereka, sesuatu yang telah diwariskan kepada mereka sejak zaman kuno. Ia abadi selamanya, dan bahkan lebih dihormati daripada sebelumnya. Serangan yang hebat. Naga Tiran, Transformasi Naga Agung. Wajah Chen Jiu berkelebat, dan dia menanggapi dengan hati-hati. Sisik terbalik muncul di bawah kepalanya, dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, memamerkan taringnya. Dengan satu raungan, dia memerintah semua makhluk hidup dan membuat dunia mengakui kesetiaan kepadanya. Gemuruh. Ruang hancur di antara mereka berdua, dan esensi Dao Agung berubah menjadi abu. Primal Chaos meletus, dan Yin Dan yang menyatu. Semuanya kembali normal. Degup, degup. Gelombang kejut pertempuran menyebabkan para resi terhuyung mundur, tidak mampu menahan tekanan. Bentuk naga Chen Jiu sudah lengkap. Kecuali dia memiliki kuali naga yang menyeluruh, gerakan terakhir ini pasti akan merenggut nyawanya. Kepala suku menatap medan perang dengan mata tak berkedip, kepercayaan dirinya meningkat seratus kali lipat. Apakah kita benar-benar akan bertarung sampai tidak ada jalan kembali? Tanya Sinto. Bahkan dia tidak tahan melihat hal itu terjadi. Sejujurnya, dia belum pernah melihat orang yang lebih berbakat daripada Chen Jiu. Jika orang berbakat seperti itu terbunuh, itu akan menjadi penyesalan besar bagi dunia. Akan tetapi, pertempuran saat ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Bunuh. Klan Dragonblood berani menyinggung kita. Hanya dengan membunuhnya kita bisa menunjukkan gengsi klan mitos. Wanita tua itu mengutuk, kejam dan tegas. Tidak, Kamui menangis dan memohon, namun sia-sia. Legenda. Kaisar Agung Gadmit melancarkan jurus terakhirnya, legenda mitos. Dang, bersamaan dengan bunyi bel yang jauh, bunyinya renyah dan merdu. Semua orang merasa nyaman dan damai, tanpa kekuatan ofensif apapun. Namun, ekspresi Chen Jiu tiba-tiba berubah. Sisik-sisik di sekujur tubuhnya berdiri, seolah-olah dia sangat ketakutan, dan siap untuk bertarung. Apa yang sedang terjadi? Kebanyakan tetua belum pernah melihat jurus pamungkas Kaisar Agung Gadmit sebelumnya, dan mereka pun bingung. Tiba-tiba berikutnya, Terima kasih.